Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang sepekan, saya Nadifa Rahma. Saudara berawal dari hobinya pada binatang reptil yakni ular. Seorang pemuda di Malang, Jawa Timur menggeluti budidaya ular. Dari peternak ular, keuntungan jutaan rupiah bisa ia dapatkan dalam satu bulan. Olin, seorang pemuda di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ini memiliki kecintaan tak sendiri pada binatang reptil ular. Kecintaan ini membawanya menjadi kolektor ular. Berawal dari hobi, dalam beberapa tahun terakhir, Olin beralih menjadi peternak ular. Ular yang dipilih adalah ular jenis corn snake, nut snake, dan king snake. Ular jenis ini adalah ular impor yang tidak berbisa serta memiliki ukuran yang kecil. Selain itu, ular ini memiliki corak warna yang cantik sehingga banyak diminati oleh kolektor ular. Olin mengaku, awal beternak ular kerap menemui kegagalan mulai dari telur yang gagal menetas hingga mati. Namun, kini belajar dari pengalaman dan beberapa jurnal, tingkat keberhasilan penetasan telur mencapai 100%. Dalam sekali bertelur, indukan bisa menghasilkan hingga 20 putir telur yang ia tetaskan dalam sebuah inkubator. Olin juga berhasil menghilangkan ular jenis California king snake dan corn snake. Olin menjelaskan, dirinya baru menjual anakan ular setelah usia 2 minggu hingga 1 bulan. Untuk seekor anakan ular ini dibanderol 700 ribu hingga jutaan rupiah tergantung dari motif dan warna ular. Tak kurang dari 25 ekor anakan ular bisa ia jual dalam 1 bulan. Untuk pemasaran peternak ini sudah memiliki pelanggan tetap dari seluruh Indonesia. Berkat keuletannya, Olin kini memiliki 50 indukan betina dan 50 indukan jantan. Dirinya sengaja memasangkan 1 induk jantan dan 1 induk betina untuk menjaga kualitas anakan ular yang dihasilkan dan investasi jangka panjang.